Kepala Biro Politik Hamas, Yahya Sinwar, mengucapkan selamat kepada Presiden terpilih Al-Jazair, Abdelmajid Tabone. Tak hanya itu, Yahya Sinwar juga berterima kasih atas dukungan Al-Jazair dan negara dunia yang telah membela hak-hak Palestina di forum internasional. Pada pidatonya, Yahya juga mengecam tindakan yang dilakukan Israel kepada Palestina. Sebelumnya, Afrika Selatan, dengan dukungan dari Al-Jazair, melayangkan bugatan kepada Mahkamah Internasional, ICJ, terhadap Israel dengan tuduhan genosida di jalur Gaza. Al-Jazair juga melakukan upaya kepada Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bansa, PBB, untuk mendorong pemungutan suara mengenai tindakan gencatan senjata yang dilakukan Israel. Sebagai informasi, Tabone terpilih kembali sebagai Presiden Al-Jazair untuk masa jabatan berikutnya selama lima tahun. Otoritas Pemilihan Nasional Al-Jazair mengumumkan pada Minggu, 8 September 2024, Presiden Abdel Majid Tabone memenangkan pemilu dengan perolehan 94,65 persen suara.